Hai Assalamualaikum semuanya Hari ini aku akan berbagi resep Ikan tongkol suwir pedas Yang pasti enak banget Dan cocok loh dimakan Pakai nasi anget dan isian Untuk nasi bakar Oh iya sebelum kita lanjut nonton videonya Jangan lupa ya untuk pencet tombol subscribe Yang warna merahnya, terima kasih Pertama disini Aku siapkan ikan tongkol Aku pakai 2 buah ikan tongkol Ukuran sedang Ini kita goreng dulu Oh iya untuk goreng ikan tongkol ini Hati-hati ya, usahain nanti Pas kita goreng ditutupin Pakai tutup penggorengan atau tutup panci Agar minyaknya Nggak meletak-meletak kena kita Nah ini kita goreng Ikan tongkolnya Gorengnya Nggak usah lama-lama ya Jangan sampai kering karena nanti Kalau kekeringan Hasil tekstur ikannya jadi alot Nah ini kita tutup pakai tutup panci Kemudian jangan lupa dibalik ikannya Nah kalau pas ngebalik ini Usahain api kompornya dimatiin dulu ya Nanti kita nyalain lagi gitu Ini kita goreng ikan tongkolnya Kemudian kita angkat Dan kita tiriskan Lanjut Disini aku suir-suir Ikan tongkolnya Aku suir-suir pakai garpu Seperti ini ya Kemudian disini aku lanjut Siapkan bumbu Ada jahe Lengkuas Sedikit kunyit Kemiri Daun jeruk Bawang merah Dan bawang putih Daun salam Cabai Secukupnya Nah untuk Resepnya itu Udah aku tulis lengkap Di description box ya teman-teman Bisa langsung di cek Dan di screenshot Nah kemudian disini Bumbunya sudah aku blender Bisa juga di ulek Sesuai selera teman-teman aja Kemudian kita Masak bumbunya Kita goreng Sampai bumbunya ini mateng Dan wangi ya Lalu disini kita tambahkan Lengkuas yang sudah digeprek Dan jahe Jangan lupa juga Disini kita masukkan Masukkan daun jeruk Dan daun salamnya Kemudian disini Aku tambahkan petai Nah buat teman-teman Yang gak suka petai Ini boleh di skip ya Lalu kita tambahkan Garam Gula Dan secukupnya Penyedap rasa Nah kemudian disini Aku tambahkan Sedikit air Lalu kita Masak lagi Sebentar Kalau bumbunya Sudah mateng Sudah harum Disini kita lanjut Masukkan ikan tongkolnya Yang sudah tadi kita goreng Dan kita suir-suir Nah ini Tinggal kita aduk Sampai bumbunya Dengan ikan tongkolnya ini Tercampur rata Oh iya Sebelum disajikan Jangan lupa Untuk dikoreksi rasanya Kalau kurang Asin Bisa ditambahin garam Kalau kehasinan Bisa ditambahin gula Pokoknya disesuaikan Rasanya aja Sama teman-teman ya Nah oh iya Jangan lupa Untuk pencet tombol like Dan jangan lupa juga Untuk pencet tombol subscribe Ya teman-teman Terima kasih Oh iya Ditunggu ya Resep selanjutnya Dari aku Dadah Dari aku